Muharram 1, karya Miftah Pauzi Rahmat Albulan Muharram kembali menyapa Syukurku pada Tuhan berselimut duka Saudaraku seragama merayakan dalam suka Tahun baru kata mereka Maka parade diarak, gegap gembita menyeruak Semangat kebahagiaan terasa semarak Tak perlu dalil untuk itu Tak perlu berpanjang kata Para cendekia berjajar dalam barisan pawai raya Aku menyebutnya dalam wadah murung Dan tangisan yang tak tertahan Dan seberkes cahaya kerinduan Membersih menghunjam Memberikan kehangatan Selembar kertas kenangan terhapar di hadapan Adalah alam mabahja Guru rohani itu Ia kisahkan pengalaman hidupnya Saat berada di Najab Asyirob Pusara Amirul Muminin Ali bin Abi Talib alaihi salam Katanya dua sungai Furot dan Dazla Bertemu di sebuah desa kecil Tinggal seorang yang tidak mencintai Ali bin Abi Talib Ia bertetangga dengan seorang pencinta Ali Pencinta ini pengikut yang setia Ia sering berjarah Kupusara Ma'ala Setiap kali ia berjarah Tetangga yang satu selalu mengolok-oloknya Mempermalukan kepergiannya Sekali waktu Ia bahkan mengatakan sesuatu yang buruk Tentang holifah Rasulullah SAW itu Kata pedas Kata yang terpantas Tak tahan sang pencipta Mengadu pada maulanya Ia sampaikan perilaku tetangga yang menghinanya Ia bisa terima dirinya dicaci Tapi Tidak bila maulanya Kesabaran ada batas pikirnya Maka Ia ceritakan keluh kesanya Tangis bak air bah memuncah dari matanya Malam hari Usai jarah Ia bermimpi Maulah datang padanya Amirul Muminin menjawab lembut Mengapa si pencipta seperti tak dapat siksa Balasan atas kata-kata kasarnya Aku tak bisa Kujar maulah mengawali kata Tetanggamu itu Ia pernah lewat di tepian purut Di sana Sejenak ia membatin Membayang ke camuk Peristiwa berapa tahun lalu itu Selintas Pikiran berkelabat di benaknya Umar bin Sa'ad telah berlaku buruk Andai saja ia memberi sedikit Minuman pada Al Hussein Ketahuilah Kami tak dapat membalas berlakunya Karena kenangannya akan kepedihan Al Hussein Ia terbangun dari mimpinya Tak sabar Ia kabarkan tetangganya Yang terbangun sama herannya Dari mana Ali tahu Sedang aku hanya membatin dalam sepi Tetes air mata pertama Mulai jatuh dari matanya Cahaya cinta mulai merewek Gelap kalbunya Maulah Duhai maulah Tolong jangan kau lihat Batin kami Sama gelapnya Tapi Lihatlah Lihatlah Gelegak mata yang mengenang Saat muharum datang Maulah Duhai maulah Tolong Jangan kau dengar Tutur kata yang keluar Dari lisan kami Terlalu sering Kami dudai Kesucian cinta Laku kami Tak pantas bagi Majap para pencinta Tapi tolong lihat Maulah Muharum tiba Dan kami Kenakan Pakaian duka Bergabung kami Dalam majelis Para pencinta Air mata mengalir Batin kami Berteriak Duhai Husanku sayang Maafkan kami Lambat menjawab seruan Kalaulah Tak menyambutmu Tangan dan kakiku Telah menyambutmu Pendengaran dan mataku Untukmu Kami berduka Bagimu kami Alirkan Tangis cinta Maulah Ya Maulah Ya Selamatkan kami Karena kecintaan kami Pada Al-Husin Dan bukanlah kami Yang pertama Bukanlah kami Yang pertama Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Jami'an Warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa al-Fatihah Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alihi 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 wabarakatuh Ibu dan bapak Rahimakumullah Tamu undangan Orang tua murid Bapak Kapolsek dan jajarannya Baginda Nabi SAW bersabda Inna liqatlil Hussein hararatan fi kalbil mu'min La tabrad fihi abadan Sesungguhnya Bagi peristiwa terbunuhnya Imam Hussein Al-Fatihah Ada percik api Kehangatan yang membakar dalam dada setiap mu'min Yang tidak akan pernah bisa dipadamkan selama-lamanya Kita Sering Mendengar Berbagai Riwayat yang mengatakan ciri-ciri orang yang beriman Orang yang beriman adalah dia Yang orang lain aman dari gangguan lidah dan tangannya Orang beriman adalah dia Yang bangun pagi hari dan memikirkan nasib saudaranya Orang beriman adalah dia Yang menghormati tamunya Berbuat baik kepadanya begitu rupa Begitu banyaknya ciri-ciri Riwayat-riwayat yang menyebutkan kriteria keimanan seseorang Tanpa itu semua Kita tidak dihitung mu'min oleh baginda Nabi SAW Kalau lidah kita menyakiti orang lain Tangan kita menyakiti orang lain Kita tidak dihitung mu'min oleh baginda Nabi SAW Kalau kita bangun pagi hari dan tidak memperhatikan urusan sesama kita Kita tidak dihitung mu'min Kalau kita tidur di malam hari dan tidur kekenyangan Sedang tetangga kita kelaparan Kita tidak dihitung mu'min oleh baginda Nabi SAW Dan baginda Nabi bersabda satu ciri lainnya Yang tanpa ciri itu Kita tidak dihitung mu'min oleh baginda Nabi SAW Sesungguhnya untuk peristiwa terbunuhnya Imam Husein Ada percik api yang membakar pada dada setiap mu'min Yang tidak akan pernah padang Baginda Nabi tidak hanya mengatakanlah tabradu Tidak akan pernah padang Baginda Nabi tegaskan Abadan selama-lamanya Ingin mengetahui sejauh apa keimanan kita Lihat dalam hati kita Sedetik saja percik api Mengingat peristiwa terbunuhnya Imam Husein Alayh s.a.w. hilang dari dada kita Hilang dari hati kita Keimanan kita ikut hilang bersamanya Setiap saat kita mengganggu orang lain Dengan lidah dan tangan kita Keimanan kita hilang Setiap kali kita menyakiti orang lain Mengganggu orang lain Tidak memperhatikan urusan sesama kita Keimanan kita hilang Satu detik saja tidak ada dalam hati kita getar Karena peristiwa terbunuhnya Imam Husein Alayh s.a.w. Keimanan itu hilang dari hati kita Mengapa demikian Islam adalah agama yang istimewa Ustadz Sam, Ustadz Ketua Menyampaikan dengan sangat indah Betapa setiap Negara Setiap agama Punya cerita kepahlawanan Yang dengan cerita kepahlawanan itu Anak-anak muda kita dididik Untuk mencintai negerinya Mencintai bangsanya Mencintai agamanya Islam punya keistimewaan Islam punya kitab suci Yang tidak pernah diubah Sepanjang sejarah Islam punya kitab suci Yang terpelihara Dari awal ia diturunkan Hingga nanti manusia akhir zaman Islam punya ibadah puasa Seluruh dunia Melaksanakan ibadah puasa Yang istimewa itu Islam punya ibadah haji Seluruh umat Seluruh dunia Melaksanakan ibadah haji itu Islam punya kaabah Baitullah Satu-satunya rumah Yang diziarahi Diibadati Yang setiap Mu'min dan mu'minah Menghadapkan wajahnya Ke arah tempat suci itu Lima kali Dalam sehari Hanya Islam Yang punya itu Tapi Islam Tidak berhenti disitu Islam juga punya Kisah kepahlawanan Yang tidak ada Bandingannya Sepanjang sejarah Islam agama Yang istimewa Pada Islam juga Ada kisah kepahlawanan Yang tidak akan ditemukan Semisalnya Pada kisah-kisah yang lainnya Dan kita belajar Dari kisah kepahlawanan itu Kisah Imam Hussein Alayhi Salatu Wasalam Itu keistimewaan Yang dimiliki Islam Itu senjata terbesar Kauh muslimin Teladan Dari pahlawan agung Yang mengorbankan dirinya Untuk kejayaan Islam Untuk persatuan Kauh muslimin Untuk menjaga Kehormatan Sesama anak manusia Itu Imam Hussein Alayhi Salatu Wasalam Karena itu Melihat Apa yang terjadi Pada Imam Hussein Alayhi Salatu Wasalam Akan muncul Percik Cahaya Dalam hati kita Yang tidak akan Pernah padang Selama-lamanya Saya selalu terharu Kalau menghadiri Majlis-majlis Seperti ini Karena saya bayangkan Ibu dan Bapak Adalah orang-orang Orang yang menjawab Seruan Orang-orang yang menjawab Baginda Nabi Salallahu alaihi wa'ali Kalau Rasulullah Salallahu alaihi wa'ali Tapi dalam sejarah Umat manusia seluruhnya Keistimewaan Islam ini Yang dijanjikan Allah subhanahu wa ta'ala Diperlihatkan Pada peristiwa Asyurok Peristiwa syahidnya Peristiwa gugurnya Imam Hussein Alayhi Salatu Wasalam Berikan pada dunia Kisah kepahlawanan Tandingan Seperti kisah Imam Hussein Keluarkan semua Buku-buku sejarah Gali Literatur-literatur kuno Dari berbagai tempat Berbagai kelompok Berbagai umat Lalu hadirkan Semisal Kisah perjuangan Imam Hussein Alayhi Salatu Wasalam Kaum muslimin Harusnya bangga Karena mereka punya Keistimewaan Kisah Asyuro Imam Hussein Alayhi Salatu Wasalam Dan yang dilakukan Oleh musuh-musuh Islam Adalah berusaha Untuk menyembunyikan Kisah ini Dari ibu Dan bapak semuanya Dari kita semuanya Karena mereka tahu Ini senjata Teramat berharga Untuk kaum muslimin Yaitu Kisah keteladanan Seorang pahlawan agung Cucunda Rasulullah Sallallahu alayhi Wa alihi wasalam Seperti Kisah-kisah Kepahlawanan Kisah Imam Hussein Istimewa Pada majlis-majlis Seperti ini Saya ingin kisahkan Satu cerita Tentang seorang ulama Dari Iraq Ia belajar Di dekat pusara Imam Ali Alayhi Salatu Wasalam Belajar Nyantri Di sebuah tempat Bernama Najaf Disitu ada pusara Imam Ali Alayhi Salatu Wasalam Khalifah Rasulullah Sallallahu alayhi wa alihi wasalam Di Iraq Sambil nyantri Ia membeli Kain kafan Lalu Selama nyantri itu Ia tulis Kain kafan itu Dengan Al-Quran Dihatam Dari Bismillah Sampai An-Nas Ia menulis Kain kafan Yang ia beli Di atas Kain kafan itu Ia tulis Al-Quran Seluruhnya Dari Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Sampai Mina Lajinnati Wannas Selama nyantri itu Dia tulis Al-Quran itu Dengan tangannya Sendiri Di antara Amal jariah adalah Barang siapa Yang menulis Mushaf Yang kemudian Dibagikan Ia tidak menulis Mushaf dalam kitab Tapi ia menulis Mushaf itu Dalam kain Kafan Yang ingin Ia gunakan Untuk kafannya Kelak nanti Ia tuliskan Selama nyantri itu Ia tuliskan Kemudian Selesai Satu kain kafan Seluruhnya Selembar kain putih itu Mungkin di balik Dan belakangnya Dia tuliskan Al-Quran seluruhnya Selesai menuliskan Seluruh Al-Quran itu Ia juga menyelesaikan Studinya Kemudian Ia berziarah Pada Imam Hussein Al-Sulatuh Di Karbala Ketika berziarah Pada Imam Hussein Al-Sulatuh Dia tuliskan Di bawahnya Di bawah Al-Quran itu Ziarah Ashura Dia tuliskan di situ Jadi ia menuliskan Al-Quran Lalu ia tuliskan juga Ziarah Ashura Ia bawa Ia simpan rapi Begitu rupa Ingin Satu saat Menjadi kain kafan Ia membungkus Tubuh dia Kalau kelak berpulang Ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala Ia simpan dengan rapi Hingga Beberapa saat berlalu Tiba-tiba Ia didatangi Dalam mimpinya Ia didatangi Dalam mimpinya Oleh Sosok Bercahaya Putih Membahagiakan Lalu sosok itu berkata Bahwa dia adalah Imam Hussein Al-Sulatuh Kata Imam Hussein Dalam mimpinya Kamu Punya kain kafan Yang kau tuliskan Al-Quran Dan siarah Ashura Besok Berangkat ke tempat Fulan Ibni Fulan Disana ada seseorang Yang sudah menanti Kamu Kamu berikan Kain kafanmu Untuk dia Ia terbangun Tidak tahu makna Dari mimpinya itu Ia menuliskan Al-Quran Tapi ia tidak kenal Fulan Ibni Fulan Yang dimaksud Disebutkan bahkan Namanya Karim Syuh Dalam bahasa Persia itu Karim Artinya orang mulia Syuh itu Hitam Jadi mungkin Seseorang yang berkulit Hitam Barangkali Hari pertama Ia tidak melakukannya Tidur Malam kedua Didatangi lagi Diminta untuk Menyerahkan Kain kafan itu Ia masih kebingungan Sehingga hari yang ketiga Kata dia Ini perintah Tiga kali Didatangi Dalam mimpi Agar kain kafannya itu Dibawa ke tempat Fulan Ibni Fulan Ia bawa Dan akhirnya Ia bawa Kain kafan itu Di satu tempat Di pekuburan Di situ sudah banyak Orang berkumpul Di tempat tertutup Ada Jenazah yang sedang Dimandikan Begitu ia datang Keluarganya berkata Kamu Fulan Ibni Fulan Ya Kata dia Dari mana Kamu tahu Namaku Aku Didatangi Dalam mimpi Bahwa kamu Akan datang Membawakan Kain kafan Untuk ayahku Itu anaknya Dan yang dimandikan Itu ayahnya Dia sekarang Sudah selesai Dimandikan Dan menunggu Kain kafan Kamu Sehingga rupanya Meninggalnya juga Tidak lama Jadi ketika Ia didatangi Mimpi Pada hari yang pertama Orangnya belum Meninggal dunia Tapi hari kedua Hari ketiga Akhirnya dia datang Orangnya sedang Dimandikan Ia datang Bawa kain kafan Akhirnya Ia serahkan Kain kafan Karena kata Anaknya Dalam mimpiku Aku Didatangi Dan engkau Akan membawa Kain kafan Untuk ayahku Jadi mereka Sudah menunggu Akhirnya Dimakamkan Dikafani Dengan kain kafan Yang sudah Dituliskan Al-Quran Seluruhnya Dan doa Ziarah Ashura Lalu Dikebumikan Dimakamkan Usai dimakamkan Ulama ini Ulama besar Dia tanya Sama Anak dari Orang yang Dimakamkan itu Apa yang dilakukan Ayahmu Mengapa aku Sampai didatangi Imam Husein Al-Quran Dan kan kafan Yang sudah aku siapkan Untuk diriku sendiri Aku serahkan Pada dia Kata Anaknya itu Ayahku Orang biasa Tapi setiap Kali dia Mendengar Ada satu Majlis yang Diadakan Untuk Imam Husein Al-Quran Ia selalu datang Ke majlis itu Dimanapun Majlis itu Berada Di tempat Manapun Dia Kalau ada majlis Untuk Imam Husein Al-Quran Dia akan Segera datang Ke majlis itu Mendatangi Majlis itu Dan duduk Di dalamnya Ibu dan Bapak Adalah orang-orang Seperti Karim Sioh Itu Kapanpun nanti Ada majlis Tentang Imam Husein Al-Quran Datangi Dimanapun Itu berada Imam Hadir dalam Mimpi Seorang Ulama besar Kemudian Kain kafan Yang sudah Didungkapi Dituliskan Al-Quran Seluruhnya Ziarah Asyurah Seluruhnya Diberikan Pada seseorang Yang tidak Punya bekal Apapun Untuk perjalanan Panjang itu Kecuali Ia pernah Duduk Di setiap Majlis Yang mengenang Imam Husein Al-Quran Inna Fiqatil Husein Hararatan Fiqalbil Mumin Latamrad Fihi Abadan Yang tidak akan Pernah padang Itu ciri Keimanan Nah Yang lain lagi Cerita yang lain lagi Ini cerita Para ulama Terlalu banyak Para ulama Itu yang Didatangi Dalam mimpinya Karena ziarah Imam Husein Al-Quran Bahkan Ada Riwayat Dari Imam Ja'far Sodik Al-Quran Betapa Dibukakannya Pintu-pintu Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pada saat-saat Seperti ini Allah Ta'ala Itu kasih sayangnya Luas sekali Rahmatnya Meliputi Segala sesuatu Rahmatnya Itu meliputi Segala sesuatu Bagaimana kita Memahami Rahmat Allah Ta'ala Yang mahal Luas itu Bagaimana kita Memahami Dibukakannya Pintu-pintu Ampunan Pintu Mbaghfirah Pintu Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Kita ibadah Kita sholat Kita zakat Kita puasa Kita haji Bagaimana kita Memahami Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rahmat Allah Ta'ala Bukan hanya Untuk jasmani Kita Tapi terutama Untuk Ruhani Bagaimana Rahmat Allah Ta'ala Yang mahal Luas Yang pada setiap Saat Kemudian Kita Memperoleh Curahan Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rahmat Allah Ta'ala Itu diturunkan Melalui Baginda Nabi Sallallahu Alayhi Wa'ari Baginda Nabi Rahmatan Lil'alamin Rahmat Untuk Alam Semesta Seluruhnya Bukan Hanya Alam Dunia Saja Rahmat Untuk Alam Barzah Rahmat Untuk Alam Akhirat Rahmat Untuk Seluruh Alam Itu Baginda Nabi Sallallahu Alayhi Wa'alihi Wassalam Lalu Bagaimana Kita Memahami Rahmat Itu Misalnya Keladaan Terutama Adalah Baginda Nabi Dan Keluarganya Yang Suci Masa Bahul Baid Mengenal Hari-hari Penuh Berkah Yang Dalam Hari-hari Yang Diperbanyak Bahkan Puasa Puasa Di hari-hari Yang Penuh Berkah Itu Dihitung Sebagai Puasa Puasa Yang Tinggi Nilainya Hari Al-Ghadir Hari Mubahala Ibadah Puasa Sedekah Solawat Di Dalamnya Itu Memberikan Pahala Yang Berlipat Ganda Tapi Tidak Berhenti Di situ Karena Rahmat Allah Maha Luas Jauh Lebih Luas Dari Apapun Juga Dia Meliputi Segala Sesuatu Rahmat Itu Dialirkan Melalui Keturunan Baginda Nabi Melalui Keluarga Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa Alihi Wasallam Seperti Misalnya Menghadiri Majlis Majlis Seperti Ini Hal Kecil Meminum Air Yang Tuam Dengan Pandangan Kasih Sayang Allah Curahkan Bagimu Ampunan Itu Rahmat Allah Yang Mahal Luas Itu Tidak Kita Temukan Kecuali Pada Literatur Hadis Hadis Riwayat Yang Disampaikan Oleh Keluarga Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa Alihi Wasallam Seorang Istri Memindahkan Barang Di rumah Suaminya Diampuni Dosa-dosanya Perbuatan Perkhidmatan Semua Dari Hadis-hadis Keluarga Rasulullah Sallallahu Alihi Wa Alihi Wasallam Kalau Ada Orang Membahagiakan Anaknya Allah Ta'ala Akan Bahagiakan Ia Di Hari Akhir Nanti Kalau Ada Anak Yang Menangis Kemudian Ia Menghentikan Tangisan Anak Itu Kata Imam Jafar Sadik Allah Ta'ala Akan Hentikan Juga Saat Ketika Ia Menangis Di Yaumil Akhir Nanti Karena Ia Berhasil Untuk Menghentikan Tangisan Seorang Anak Maka Bagaimana Kita Akan Menjawab Kalau Anak Yatim Baginda Nabi Menangis Setelah Peristiwa Ashuro Untuk Menenangkan Satu Anak Kecil Saja Kita Diberikan Karunia Yang Tidak Terhingga Barang Siapa Menenangkan Anak Yang Menangis Allah Ta'ala Akan Tenangkan Pada Hari Ketika Ia Khawatir Di Yaumil Akhir Nanti Bagaimana Kita Akan Menjawab Menangis Di Padang Karbala Siapa Yang Menenangkan Mereka Siapa Yang Menghentikan Tangisan Mereka Siapa Yang Kemudian Memberikan Ketentraman Atas Duka Cita Mereka Tidak Ada Duka Tidak Ada Musibah Yang Jauh Lebih Besar Dari Peristiwa Imam Hussein Alayhi Salatu Assalam Begitu Rupa Karunia Allah Ta'ala Yang Diturunkan Pada Majlis Majlis Seperti Ini Hadir Bapak Minum Air Kalau Imam Ali Ibn Hussein Alayhi Salatu Assalam Tidaklah Beliau Dihadapkan Pada Beliau Secangkir Air Atau Sekotak Makanan Kecuali Ia akan Menangis Terlebih Dahulu Setiap Kali Dihadapkan Air Minum Ia akan Menangis Setiap Kali Dihadapkan Makanan Ia akan Menangis Ia mengenang Peristiwa Karbala Ketika Pahlawan Pahlawan Islam Dalam Kehausan Dalam Kelaparan Berjuang Pertahankan Agamanya 20 tahun Lamaknya Imam Ali Ibn Hussein Alayhi Salam Menangis Riwat Yang Lain Mengatakan 40 tahun Lamaknya Setiap Makan Beliau Menangis Mengapa Karena Pada Hati Seorang Yang Beriman Itu Harorohnya Panasnya Cahaya Apinya Tidak Pernah Padam Selama Lamaknya Setiap Kali Ia minum Ia ingat Imam Yang Kehausan Setiap Kali Ia Kelaparan Ia ingat Peristiwa Anak-anak Yang Kelaparan Begitu Rupa Karunia Diturunkan Rahmat Allah Ta'ala Yang Mahalu As Itu Sehingga Kalau Ibu Dan Bapak Minum Air Lalu Ketika Minum Air Itu Mengingat Imam Hussein Alayhi Salatu Assalam Dan Penderitaan Imam Atau Mengecam Musuh Untuk Para Pengikut Keluarga Nabi Keistimewaan Yang Karenanya Kita Bersimpuh Dan Bersyukur Diperkenalkan Dengan Teladan Suci Keluarga Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Setiap Kali Kita Minum Untuk Satu Tegukan Saja Dan Di Dalamnya Kita Kenang Hararatun Fi Kalbil Mu'min Itu Dituliskan Bagi Kalian Kata Imam Jafar Sadik Alayhi Sallam Seratus Kebaikan Dan Dihapuskan Dari Kalian Seratus Keburukan Kurang Maha Pengasih Apalagi Allah Untuk Bekal Panjang Itu Dia Berikan Pada Kita Teladan Teladan Yang Dengan Mengenang Mereka Untuk Satu Tegukan Air Minum Saja Dituliskan Bagi Kita Seratus Kebaikan Dihapuskan Bagi Kita Seratus Keburukan Orang Orang Yang Penuh Dosa Seperti Saya Tidak Punya Apa-apa Lagi Untuk Bekal Itu Kecuali Kecintaan Pada Imam Alaih Salatu Wassalam Rahmat Allah Ta'ala Yang Maha Luas Yang Meliputi Segala Sesuatu Bahkan Dalam Air Minum Yang Kita Lakukan Setiap Hari Berapa Gelas Kita Minum Disitu Ada Rahmat Allah Ta'ala Karena Hararah Yang Tidak Akan Pernah Padam Pada Hati Seorang Mumin Selamanya Kata Baginda Nabi Ciri Keimanan Ditandai Dari Mengenang Imam Hussein Alaih Salatu Wassalam Majlis-majlis Seperti ini Juga Yang Membuka Pintu Rahmat Pintu Ampunan Saya Selalu Berkata Ibu Dan Bapak Yang Hadir Di Majlis Seperti Ini Panjatkan Doa Kita Punya Pintah Apapun Kekurangan Apapun Sampaikan Pada Allah Tara Dengan Keberkahan Majlis-majlis Seperti Ini Mengapa Karena Tidaklah Allah Ta'ala Didekati Kecuali Pada Saat Terbaiknya Kapan Ketika Dia Diibadati Ketika Dia Disembah Ketika Dia Ditaati Ketika Dia Dipatuhi Tidaklah Allah Ta'ala Berada Pada Saat Yang Paling Baik Tidak Ada Saat Yang Paling Baik Ketika Allah Ta'ala Membuka Pintu Rahmat Pintu Maghfirah Pintu Ampunan Pintu Ijabah Kecuali Pada Saat Dia Dipatuhi Dia Ditaati Pada Saat Solat Kita Berdoa Pada Saat Puasa Kita Berdoa Pada Saat Zakat Kita Berdoa Pada Saat Haji Kita Berdoa Dan Para Pengikut Ahlul Baik Punya Keistimewaan Kisah Asyuro Memberikan Saat Ketika Allah Ta'ala Ditaati Dalam Sebaik Baiknya Persembahan Allah Ta'ala Diibadati Dalam Sebaik Baiknya Peribadatan Yaitu Gugurnya Imam Hussein Alayhi Salatu Wasallam Tidak Ada Peristiwa Ketika Allah Ta'ala Diibadati Seperti Pada Kisah Imam Hussein Alayhi Salatu Wasallam Imam Berangkat Pada Akhir Bulan Rajab 28 Atau 29 Bulan Rajab Imam Menempuh Perjalanan Panjang Melewati Bulan Puasa Dalam Perjalanan Panjang Imam Hussein Alayhi Salatu Wasallam Itu Seluruh Rukun Islam Ada Ada Satupun Kisah Dalam Khazanah Kaum Muslimin Yang Menghimpun Seluruh Rukun Islam Kecuali Pada Kisah Asyuro Kecuali Pada Kisah Imam Alayhi Salatu Wasallam Allah Ta'ala Diibadati Dengan Sebaik Baiknya Peribadatan Pada Saat Ketika Seluruh Arkan Islam Itu Ditegakkan Dan Itu Hanya Terjadi Pada Peristiwa Asyuro Solat Tidak Pernah Lalai Satu Saat Pun Bahkan Pada Saat Berperang Ketika Imam Kemudian Meminta Izin Pada Waktu Luhur Untuk Solat Dulu Dan Para Sahabat Berbaris Imam Tegakkan Solat Itu Dan Sahabat Sahabatnya Kemudian Melindungi Imam Alayhi Salatu Wasallam Puasa Imam Melalui Bulan Suci Ramadan Dari Bulan Rajab Ke Bulan Syaban Ke Bulan Suci Ramadan Zakat Imam Bawa Seluruh Harta Bendanya Imam Bagikan Pada Siapa Saja Yang Membutuhkan Bahkan Di Karbala Kemudian Tanah Karbala Itu Imam Beli Dengan Uang Beliau Sendiri Haji Imam Melakukan Juga Pada Ashura Itu Beliau Berangkat Sampai Di Makkah Menunaikan Ibadah Haji Wukuf Di Arofa Kemudian Lanjut Ke Karbala Maka Bentuk Apalagi Ketika Allah Diibadati Paling Baik Disembah Paling Baik Dipatuhi Paling Baik Ditaati Paling Baik Kecuali Pada Peristiwa Ashura Tidak Pernah Kita Temukan Karena Di Dalamnya Juga Kemudian Ada Amar Ma'ruf Nahimunkar Di Dalamnya Juga Ada Jihad Fisa Bidillah Di Dalamnya Ada Ithar Dalamnya Ada Kecintaan Dalamnya Ada Kesetiaan Kita Tidak Akan Menemukan Allah Ta'ala Disembah Dalam Sebaik Baiknya Peribadatan Kecuali Pada Kisah Ashura Dan Setiap Kali Ashura Itu Allah Ta'ala Bukakan Pintu Pintu Rahmah Pintu Pintu Mbaghfirah Pintu Pintu Ijabah Kejar Dimanapun Majlis Ashura Berada Disitu Dibuka Pintu Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Allah Ta'ala Tidak Pernah Diibadati Sebagaimana Dia Disembah Dipersembahkan Diibadati Ditaati Dipatuhi Pada peristiwa Perjalanan Imam Hussein Alayhi Salatu Wassalam Dari Madinah Hingga Kemudian Ke Karbala Beliau Bawa serta Seluruh Keluarganya Anak-anaknya Sahabat-sahabatnya Dibawa Semuanya Disitu Kita seharusnya Sebagai Kaum muslimin Disatu Sisi Berbangga Karena kita Punya Teladan Teramat Istimewa Kisah Pengorbanan Seperti Imam Hussein Alayhi Salatu Wassalam Dibukakan Pintu Pintu Rahmat Itu Seorang Ulama lainnya Bermimpi Ia Didatangi Oleh Habib Ibn Mazahir Yang Syahid Di peristiwa Karbala Tiba-tiba Ia melihat Habib Ibn Mazahir Meminta Kepada Allah Ta'ala Agar Ia Dibangkitkan Kembali Ibn Qayyim Al-Jawziyah Dalam Kitab Ar-Ruh Bahkan Berkata Menafsirkan Ayat Janganlah kau kira Orang yang terbunuh Di jalan Allah Ta'ala Itu mati Tapi mereka Hidup Di sisi Tuhannya Dalam Keadaan Diberi Rezeki Kata Ibn Qayyim Dalam Kitab Ar-Ruh Yang dimaksud Diberi Rezeki Itu adalah Mereka Minta Izin Pada Tuhan Supaya Bisa Dihidupkan Kembali Bisa Berjihad Kembali Dan Bisa Gugur Kembali Bisa Syahid Lagi Itu yang Disebutkan Oleh Ibn Qayyim Dalam Kitab Ar-Ruh Makna Para Syuhada Itu diberi Rezeki Mereka Ingin Dibangkitkan Lagi Dihidupkan Lagi Ke dunia Berjihad Lagi Dan Syahid Lagi Tapi Apa Keinginan Habib Ibn Mazahir Dalam Mimpi Beliau Kata Beliau Kalau Aku Dibangkitkan Ke dunia Hanya Tiga Hal Yang Ingin Aku Lakukan Di Dunia Yang Pertama Bersolawat Pada baginda Nabi Yang Kedua Memberi Minum Pada Banyak Orang Jadi Dia Ingin Memberi Minum Dan Yang Ketiga Kata Dia Aku Ingin Duduk Di Majlis Majlis Seperti Ibu Bapak Aku Ingin Bergabung Dengan Majlis Majlis Imam Hussein Alayhi Salatu Assalam Kalau Aku Dibangkitkan Lagi Ke dunia Hanya Tiga Hal Yang Ingin Aku Lakukan Memperbanyak Solawat Tentu Semua Yang Wajib Wajib Kita Lakukan Memperbanyak Solawat Memberi Minum Pada Banyak Orang Dan Duduk Di Majlis Majlis Imam Hussein Alayhi Salatu Assalam Berserikat Di Majlis Majlis Imam Hussein Alayhi Salatu Assalam Kata Ibn Sinan Ketika Ia bertanya Tentang Pahala Orang Yang Haji Lalu Ia bertanya Apa Pahala Orang Yang Menginfakkan Nartanya Untuk Dijalan Ayahmu Imam Hussein Alayhi Salatu Assalam Imam Jafar Sadik Menjawab Bagi Dia Pahala Untuk Setiap Birham Seribu 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 Sampai Imam Jafar Sadik Mengulanginya Sepuluh Kali Adaha Asyar Kata Seribunya Diulangi Sepuluh Kali Orang Yang Menginfakkan Hartanya Dijalan Imam Allah Ta'ala Ganjar Dengan Lipat Ganda Sampai Setelah Satu Itu Nolnya Tiga Puluh Banyaknya Kurang Maha Pengasih Apalagi Tuhan Kita Begitu Kita Dikenalkan Dengan Imam Hussein Dikenalkan Dengan Teladan Keluarga Nabi Kita Memahami Warahmati Wasiat Kullah Syai Rahmat Meliputi Segala Sesuatu Rahmat Imam Meliputi Segala Sesuatu Rahmat Allah Ta'ala Adalah Rahmat Baginda Nabi Dia Meliputi Segala Sesuatu Kata Sofwan Seorang Sahabat Imam Ja'far Sodik Mengajarkan Pada dia Ziarah Asyuro Orang Sering Tanya Ziarah Asyuro Itu Dari mana Sanadnya Dari mana Dalilnya Sofwan Sahabat Imam Ja'far Sodik Alayhi Sallam Mendengar Imam Ja'far Sodik Alayhi Sallam Berkata Kepadanya Berhati-hatilah Dirimu Dengan Membaca Ziarah Asyuro Ini Karena Sungguh Siapa Saja Yang Membaca Ini Aku Yang Akan Menjamin Bahwa Ziaratnya Diterima Baik Dari Dekat Maupun Dari Jauh Bacalah Ziarah Ini Berusah Dalam Membacanya Dan Bersyukurlah Jadi Imam Sampaikan Bersyukur Karena Dapat Warisan Ziarah Asyuro Itu Sampaikan Salam Pada Imam Hussein Salam Yang Kau Sampaikan Tidak Pernah Ada Tireinya Dan Sampaikan Doa-doamu Keperluanmu Hajat Keinginanmu Allah Ta'ala Akan Ijabah Allah Ta'ala Akan Penuhi Allah Ta'ala Tidak Akan Memalingkan Orang Yang Berdoa Kepadanya Dan Kemudian Putus asa Hei Sofwan Ziarah Ini Adalah Jaminan Dari Aku Dan Dari Ayahku Ia Dari Ayahnya Dan Ia Dari Ayahnya Dan Ia Dari Ayahnya Dan Ia Dari Amirul Mu'minin Alayhi Salatu Wasallam Dan Amirul Mu'minin Dari Rasulullah Salallahu Alayhi Wa Alih Salam Dan Rasulullah Dari Malaikat Jibril Alayhi Salatu Dan Malaikat Jibril Dari Zat Suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demi Zat Dia Yang Maha Suci Aku Dia Bersumpah Jadi Allah Ta'ala Yang Bersumpah Siapa Saja Yang Berziarah Pada Imam Hussein Alayhi Salatu Salam Dari Jauh Atau Dari Dekat Dengan Ziarah Asyuro Itu Ziarah Aku Terima Keinginannya Aku Penuhi Dia Tidak Akan Pernah Putus Dan Dengan Mata Yang Terang Benderang Beroleh Kebahagiaan Surga Beroleh Kemenangan Dijauhkan Dari Neraka Dan Bagi Dia Syafaat Siapa Saja Orang Yang Bisa Memberikan Syafaat Alain Nabi Wa Alihi Salawat Allahumma Salla Ala Muhammad Wa Alih Muhammad Allahumma Salla Ala Muhammad Wa Alih Muhammad Allahumma Salla Allahumma Wa Alih Muhammad Wa Anjil Farajah Marjukna Fi Dunia Ziarat Tahum Afil Akhirati Syafaat Maka Kurang Pengasih Bagaimana Lagi Tuhan Kita Itu Dikenalkan Dengan Baginda Nabi Didekatkan Dengan Keluarga Nyi Yang Suci Hadir Tempat Tempat Seperti Ini Kata Imam Jafar Sadik Alayh Salatu Assalam Mamin Ahad Din Kola Fil Husayni Si'ran Fabaka Barang siapa Diantara Kita Semua Yang Menulis Yang Membacakan Syair Yang Bersenandung Yang Bersyair Tentang Imam Husayn Alayhi Salatu Assalam Kemudian Ia Menangis Atau Ia Membuat Orang Lain Menangis Allah Ta'ala Wajibkan Bagi Dia Surga Dan Allah Ta'ala Ampuni Dosa Dosanya Kurang Pengasih Apalagi Tuhan Kita Hadir Di Majlis Majlis Seperti Imam Husayn Alayhi Salatu Assalam Masih Dari Imam Jafar Sadik Alayhi Salatu Assalam Nafasul Mahmum Lidhul Mina Tasbih Kita Kehilangan Kesempatan Ketika Nafas Kita Dihitung Tasbih Seiring Dengan Berlalunya Bulan Suci Ramadhan Tapi Kata Imam Jafar Sadik Alayhi Salatu Assalam Dalam Al-Kafi Juz 2 Halaman 226 Setiap Nafas Yang Ditarik Karena Duka Cita Karena Kesedihan Kezaliman Yang Menimpa Kami Ahlul Bayit Alayhi Salatu Assalam Dihitung Tasbih Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Setiap Nafas Yang Ibu Dan Bapak Tarik Di Tempat Tempat Seperti Ini Di Majlis Majlis Duka Imam Hussein Alayhi Assalam Dihitung Tasbih Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Duka Cita Mereka Bagi Kami Ibadah Menjaga Rahasia Kami Jihad Di Jalan Allah Lihat Bagaimana Imam Alayhi Salatu Assalam Menyimpan Kalimat Menjaga Rahasia Setelah Nafas Yang Dihitung Tasbih Setelah Duka Cita Yang Dihitung Ibadah Mengapa Karena Mungkin Tidak Semua Orang Memahami Nafas Dihitung Tasbih Karena Berduka Untuk Imam Hussein Atau Bersedih Dengan Imam Dihitung Ibadah Tidak Semua Memahami Musuh Muslim Saya Selalu Tekankan Ini Di Setiap Majlis Ashurok Kata Sayyid Ali Khamenei Hafadahullah Kekuatan Besar Dunia Berusaha Agar Umat Ashurok Kisah Ashurok Adalah Hazanah Kemuliaan Keistimewaan Islam Dan Kau Muslimin Kekuatan Besar Kau Muslimin Kemarin Di Ranca Ekek Juga Hadir Para Pecinta Keluarga Nabi Dan Saya Selalu Terharu Memandang Setiap Orang Di Antara Mereka Yang Hadir Yang Dalam Hati Mereka Ada Haroroh Lihat Dillah Hussein Wala Tabrad Fikul Abadan Pada Mereka Saya Sampaikan Kisah Waktu Kami Berangkat Ziarah Setahun Yang Lalu Ada Seorang Profesor Di Malaysia Yang Dipenjara Karena Dikenai Internal Security Act ISE Dia Dipenjara Dua Tahun Lamanya Di Bawah Tanah Dua Tahun Lamanya Tidak Melihat Matahari Kalau Sudah Jam Dua Malam Dia Tidur Para Sipir Penjaga Penjara Mengganggu Dia Jam Dua Malam Seperti Kita Mungkin Lagi Enak Tidur Orang Orang Itu Melempari Dia Dengan Air Dingin Lalu Kemudian Orang Orang Itu Meminta Agar Dia Melepaskan Seluruh Bajunya Pada Malam Yang Dingin Dilempari Air Dingin Lalu Dilepaskan Bajunya Dan Dari Kejauhan Orang Orang Itu Membuat Dia Sebagai Target Mainan Senjata Senjata Kecil Karet Gelang Karet Atau Apa Saja Dilemparkan Untuk Menembak Orang Yang Dibangunkan Pagi Hari Buta Itu Dia Dibangunkan Tapi Ia Mengisahkannya Pada Saya Sambil Tertawa Tawa Sampai Saya Bilang Prof Kok Prof Bisa Cerita Penderitaan Tapi Tertawa Kata Dia Karena Setiap Kali Saya Dibangunkan Setiap Kali Air Dingin Itu Menyiram Tubuh Saya Setiap Kali Mereka Minta Saya Melepaskan Baju Saya Setiap Kali Mereka Lemparkan Apapun Pada Tubuh Saya Yang Selalu Saya Ingat Adalah Imam Husein Alayhi Salatu Assalamuala Assalamuala Muhammad Wa Ali Muhammad Allahumma Assalamuala Muhammad Wa Ali Muhammad Allahumma Assalamuala Muhammad Wa Ali Muhammad Wa Ajil Farajab Ini Rahasia Yang Musuh-musuh Islam Tidak Ingin Orang Islam Itu Tahu Ingin Nya Dikubur Selama Lamanya Ingin Nggak Ada Yang Tahu Karena Kalau Tahu Kisah Imam Mereka Tahu Orang Islam Punya Bekal Kekuatan Yang Tidak Bisa Dipatahkan Oleh Apapun Juga Hararatun Fi Kalbil Mumin Latabrod Abadan Yang Tidak Akan Pernah Bisa Padam Selama Lamanya Musuh-musuh Islam Kata Sayyid Ali Khamenei Hafadahullah Berusaha Supaya Umat Islam Tidak Kenal Kisah Ashura Ini Karena Itu Juga Dalam Menyampaikannya Orang Yang Berusaha Menyampaikan Dengan Sebaik Baiknya Mungkin Belum Banyak Diantara Saudara-saudara Kita yang Mengerti Rahmat Allah Ta'ala Yang Maha Luas Hadiri Majlis Seperti ini Dibukakan Pintu Rahmah Magfiroh Berkah Ijabah Nafas Kita Dihitung Tasbih Duka Cita Kita Dihitung Ibadah Tapi Kata Imam Ja'far Saudik Alayhi Sallam Menjaga Rahasia Kami Itu Dihitung Jihad Di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kurang Maha Pengasih Apalagi Tuhan Kita Kemudian Kata Imam Ja'far Saudik Alayhi Sallam Wajib Supaya Hadis Ini Dituliskan Dengan Tinta Emas Jadi Hadis Itu Dituliskan Dengan Tinta Emas Bahwa Nafas Dihitung Tasbih Berduka Dihitung Ibadah Dan Kita Harus Menjaga Rahasia Imam Alayhi Sallatu Wassalam Rahasia Keluarga Rasulullah Sallallahu Wajib Dari Imam Ja'far Saudik Alayhi Sallatu Assalam Bahwa Sekiranya Kita Menghadiri Majlis Lalu Satu Butir Saja Tetes Air Sebesar Embun Keluar Dari Mata Kita Karena Ikut Menangis Untuk Imam Alayhi Sallatu Assalam Allah Ta'ala Tuliskan Ampunan Atas Dosa Dosa Kita Walaupun Hanya Sebutir Saja Ia Keluar Dari Air Mata Kita Kurang Maha Pengasih Apalagi Tuhan Kita Kita Dikenalkan Didekatkan Dengan Imam Alayhi Sallatu Wassalam Diampuni Dosa-dosa Kita Diwajibkan Bagi Kita Surga Kali Lagi Dengan Mengenang Teladan Kepahlawanan Yang Agung Yang Menyerahkan Segalanya Untuk Tujuan Yang Jauh Lebih Besar Dari Segalanya Dengan Belajar Pada Imam Hussein Alayhi Sallatu Wassalam Selalu Dahulukan Persatuan Kau Muslimin Dahulukan Persatuan Bangsa Dahulukan Kemaslahatan Bersama Dan Untuk Itu Dengan Belajar Pada Imam Hussein Kepahlawanan Agung Imam Itu Kita Belajar Untuk Memberikan Segalanya Untuk Teladan Kekasih Hati Untuk Nilai-nilai Yang kita Cintai Dan kita Yakini Kita Akan Maktam Kembali Bersama Habib Ustadz Abu Ali Dan Habib Ustadz Alwi Al-Nabi Wa'alihi Salawat Terkenang Sebuah Peristiwa Yang Menyayat Hati Putra Puteri Ali Cucu Terkasih Nabi Sallallahu Alayhi Wa'alihi Wasallam Di suatu Hari Nabi Sallallahu Alayhi Wa'alihi Wasallam Sedang Bermain Dengan Kedua Cucunya Hassan Dan Hussein Rasulullah Mengamatinya Dengan Penuh Rasa Cinta Kemudian Hassan Berlari Menghampiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Dan Memeluknya Dengan Penuh Rasa Kasih Dan Kecinta Hussin Sebaliknya Sebaliknya Berlarian Menuju Datuknya Dan Nabi Memeluknya Dengan Erat Dan Tak Melepaskannya Kemudian Nabi Terdiam Sejenak Dan Kemudian Bercucuran Air Mata Pelukan Itu Semakin Erat Kemudian Nabi Mencium Leher Al-Hussein Mata Al-Hussein Tubuh Al-Hussein Hussein Yang Masih Kecil Itu Bertanya Kepada Datuknya Wahai Kakekku Gerangan Apa Engkau Menangis Kemudian Dengan Suara Lirik Nabi Bersuara Wah Hussein Wahai Husseinku Engkau Akan Terbunuh Engkau Akan Disembeli Engkau Dalam Keadaan Kehausan Para Wanita Akan Ditawan Dan Para Wanita Akan Diasingkan Wa Mousibata Wa Griba Wa Hussein Yashahid Yashahid Yamad Lom Yimam Yahusen Yeah Yashahid 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 Ya Mazlum Ya Imam Yahusen Yashahid 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 Ya Mazlum Ya Imam, Ya Hussain Inilah Hussain, jujurlah Nabi Selain Hussain, tiada lagi Ibunya Syahidah, jangan luka hati Abangnya Syahid, nisikam pelati Abangnya Syahid, dirajuni Kili Al-Hussain, seolah diri Ya Syahid, Ya Madlub, Ya Hussain Ya Hussain, Ya Syahid, Ya Madlub Ya Imam, Ya Hussain Ya Syahid, Ya Madlub, Ya Imam, Ya Hussain Ya Syahid, Ya Madlub, Ya Imam, Ya Hussain Inilah Raka mirip Rasulullah Pemuda surga kekasih Allah Putra termulia Alisa Azadullah Pemuda surga kekasih Allah Pemuda surga kekasih Allah Pemuda surga kekasih Allah Ya Syahid, Ya Madlub, Ya Imam, Ya Hussain Ya Syahid, Ya Madlub, Ya Imam, Ya Hussain Tubuh yang sering dibaluh Rasul Putra kesayangan Umal Batul Berlahan jiwa kini tergeletak Tanpa kepala tubuh berserang Tadi kabar kekasih Allah Tadi salat, Tadi salat, Tadi mandikat, Tadi kuburkan Ya Syahid, Ya Madlub, Ya Hussain Ya Syahid, Ya Madlub, Ya Imam, Ya Hussain Ya Syahid, Ya Madlub, Ya Imam, Ya Hussain Biarkan diri kami menembus darahmu Biarkan jiwa kami menembus jiwamu Semoga hidup kami baga hidupmu Semoga mati kami baga matimu Semoga bangkit kami baga baga hidupmu Kumpulkanlah kami bersama siamu Ya Syahid, Ya Madlub, Ya Imam, Ya Hussain Ya Syahid, Ya Madlub, Ya Imam, Ya Hussain Allahumma salli'ala muhammadin wa ali muhammad Allahumma salli'ala muhammadin wa ali muhammad Kita akan bersama-sama berziarah Allahumma anta assalam wa minkassalam Walakassalam wa ilaika yaudussalam Tabarakta wa ta'alayta yaad al-jalali wal-ikram Assalamu ala al-malaiikati al-mukurrabin Assalamu ala anbiya illahi wal-mursalin Assalamu ala sayyidina muhammadin khutamin nabiyyin Assalamu ala aliyyin amiril mu'minin Assalamu ala sayyidatina Fatimata sayyidati nisail alamin Assalamu ala al-hasani wal-husain Sayyidai syababi ahlil jannati ajma'in Assalamu ala ala immatil hadin al-mahdiyin Min durriyatil husaini alayhi salatu wasalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Wa ala awlaadil hussein Wa ala ashabil hussein Assalamu ala al hussein Wa ala awlaadil hussein Wa ala ashabil hussein Wa ala ala al hussein Wa ala 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 ibn al hussein Wa ala awlaadil hussein Wa ala ala ashabil hussein Wa ala 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 alatil karbala Wa rahmatullahi wa barakatuh Terima kasih.